Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini tadi saya nanya ke anak-anak juga ya Tes ada tes Terus saya nanya Did you ever heard a word astaghfirullahaladzim Terus anaknya menjawab Ya, if my mom meant to me Terus apa namanya If I'm too long on the computer So do you know what that means? Terus dia, oh I don't know Maybe Maybe something, I mean something bad Or maksudnya mungkin sumpah serapah Or whatever gitu No, this mean Ask Allah forgiveness gitu Terus dia nanya forgiveness buat siapa gitu Jadi Ask forgiveness buat anaknya Atau buat dia gitu Buat ibunya sendiri gitu Cuman saya jawab Mostly the parents Kalau maksudnya Kalau udah beberapa kali dikasih tahu Terus Menurut saya itu Apa Because sometimes not control Jadi Saya astaghfirullahaladzim Asallah Oh Allah Apa namanya Ya Maafkan saya gitu Karena saya Out of control gitu Ke anaknya Actually The parents cannot mad gitu Maksudnya Nggak semarah itu Because you Apa First and second Third time not listen Jadi Sometimes parents not control That's why Apa Saya astaghfirullahaladzim Nah Pertanyaan saya Ya itu Balik lagi Itu sebetulnya Kata-kata astaghfirullahaladzim Itu untuk Ya itu Apa Misalnya untuk kita Pada anak Atau minta Termasuk minta maaf Untuk anaknya juga Itu bagaimana Terima kasih Pak Ada lagi Pak Ibu Kita rangkum dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Pak Saya menanyakan Kebanyakan ibu-ibu itu mendidik anak Seperti zaman dulu itu kita Terharu gitu ya Pak ya Mungkin Keadaan juga Beda ya Pak Dulu dengan sekarang Sekarang banyak ibu-ibu stres juga kan Ya Keadaan Kalau zaman dulu Apa adanya hidup Kalau zaman sekarang kan Gimana gitu Cara Cara mendidik anak yang Pada zaman sekarang ini Yang kita hadapi Apalagi terutama Di Amerika Sini Pak Kita itu membutuhkan Biaya hidup yang sangat tinggi Yang kedua Pak Kalau tadi yang Bapak bilang Anak lagi sholat itu Ibu memanggil Apakah kita harus membatalkan Sholat itu Ataukah kita harus melanjutkan Sebaiknya maksudnya gitu Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada lagi Satu lagi Melanjutkan pertanyaannya Mbak Indus Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau gitu jures Sholatnya gak khusus ya Pak Terima kasih Kalau saya bukan Kelasnya jures Pak Tapi yang terang Dibandingkan dengan Salah satu sahabat Nabi Pada waktu kena panah Saya tak sholat Cabutlah panah itu Karena gak terasa sakit Itu aja Pak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sehingga Sehingga kalau ada pelatihan sholat Dan kemudian Mengatakan bahwa kita harus Kemudian seolah-olah Bersemedi Sampai kemudian kita Melupakan apa yang terjadi Di sekitarnya Itu sedang bermimpi Atau sedang semedi Dan bukan khusyuk dalam sholat Khusyuk dalam sholat adalah Kita faham Akan apa yang kita lakukan Akan bacaan-bacaan Yang kita lakukan Jadi Bapak Ibang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Kita perlu kemudian Melihat lagi riwayatnya Apakah memang betul Ada seseorang yang sholat Dan kemudian terpanah Sampai Gak kerasa sakit Nah Bapak Ibang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Itulah karenanya kita disunahkan Untuk sholat sunnah Kata Nabi SAW Seseorang yang sholat itu Terkadang hanya mendapatkan Pahalanya Nisfahu Separuhnya Hanya akan mendapatkan Pahalanya Seperempatnya Mengapa demikian? Karena dari tiga rokaat Yang tadi maghrib kita sholat Jangankan jurej Kita saja tiga rokaat tadi Belum tentu dua rokaatnya khusyuk Coba kita jujur Takbir boleh kita siapkan Allahu Akbar Sudah kemudian sedekat Imam baca Makan malamnya jam berapa nih? Nabi SAW sempat meminta Kepada Ali bin Nabi Talib Untuk sholat dua rokaat Dengan khusyuk Kalau khusyuk dikasih onta Sholat satu rokaat sudah dijagain Benar ya Allah Bangkit untuk rokaat kedua Kepikiran Ontanya kayak bagaimana? Jadi kembali Bapak Ibu Allah SWT Bahwa Sholat yang khusyuk itu Adalah maknanya Seseorang itu faham Jadi sesuai dengan Fikih sholatnya Fikih sholatnya itu Misalkan Mata Menghadap ke Tempat sujud Kita sholat itu Tumak ninah Tidak cepat-cepat Sholat tidak terburu-buru Termasuk terburu-buru adalah Jangan sampai kita tergesa-gesa Karena kita Waduh Udah mau komat Kita wudu Kemudian balik Dalam keadaan masih tersengal-sengal Nafasnya Masih ngos-ngosan Udah Allah Ya Jadi itu termasuk Fikihnya ngerti Fikihnya dilakukan Yang kedua adalah Orang yang khusyuk dalam sholat itu Adalah dia yang faham Ngerti dengan apa yang dia lakukan Dan apa yang dia baca Bukan gak sadar sama sekali Saya sempat ketemu sama Seorang kawan Dia bilang Ustaz Alhamdulillah Sekian belas tahun saya sholat Baru beberapa bulan ini Saya ngerasakan sholat Yang ya Allah Nikmat benar Pantesan Nabi bisa berlama-lama Caranya gimana dong Bagi-bagi Dia bilang Ustaz Habis takbir Mata dipermin Awalnya gelap Tapi setelah itu Kayaknya Bunga-bunga Ya ente berkhayal Bukan khusyuk Orang gelap Matanya dipermin Tidak Yang sunah itu Dalam hadisnya Pandangan mata Melihat Tempat sujud Baca Kita ngerti Bukan kemudian Kayak ngawang-ngawang Berlama-lama Itu sholat Pengkhayal Yang berikutnya Yang berikutnya Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Bagaimana ketika sholat Kemudian dipanggil ibu Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala Yang perlu dipahami Adalah bahwa Yang diceritakan Tentang kisah jurej ini Adalah Yang terjadi Sebelum Nabi hadir Jadi Kisah jurej ini Bukan sahabat Nabi Tapi Beliau adalah Generasi sebelum Nabi Makanya Nabi Menceritakan Adapun dalam Kondisi kita sekarang Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Bagaimana Kalau pada saat kita sholat Kemudian kita dipanggil Oleh orang tua kita Para ulama Memberikan pendekatan Dua Yang pertama Sholatnya sholat wajib Ataukah sholat sunnah Kalau sholat sunnah Agak lebih ringan Untuk dibatalkan Tapi kalau sholat wajib Bapak Ibu Yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Maka kita bisa melakukan Hal yang menunjukkan Bahwa kita sedang sholat Jadi Mengasih tahu Bahwa kita sedang sholat Apakah kita keraskan Waktu kita mau ruku Allahu Akbar Jadi lagi sholat Kecuali dalam keadaan Yang memang eksiden Kalau memang dalam keadaan Yang emergensi Dalam keadaan yang dorurat Walaupun sholat wajib Batalin Mas 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 Kompor medaka Itu jangan diterusin sholat Batalin aja Walaupun sholat wajib Emergensi Ada ular Ada ular Batalin Emergensi Jangan sampai kemudian Wah ini gimana Maling Maling Kita selesai dulu Dua rokatnya udah habis Udah ludes Jadi sholatnya Sholat sunnah Atau sholat wajib Kalau sholat wajib Para ulama Di antaranya Mata pun syafi Memang agak berat Untuk membatalkan Tanpa sebab Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Yang berikutnya adalah Bagaimana mendidik anak Di zaman sekarang Memang Ada tentunya kekhasan Bu ya Dan saya juga Tidak berani Untuk kemudian Mengatakan secara Lebih detail Tentang bagaimanakah Mendidik anak Di Amerika Saya hanya bisa Mengasih secara Normatif Secara normatif Kalau kita lihat Ada yang mengatakan Bahwa ini adalah Ungkapannya Ali bin Abi Talib Jadi beliau mengatakan Anak itu Usia kosong Sampai tujuh tahun Adalah bagaikan raja Tujuh sampai empat belas tahun Dia bagaikan tawanan Empat belas tahun ke atas Dia akan menjadi lawan Atau kawan Artinya anak Nol sampai tujuh tahun Ya Allah Kita lagi demen-demennya Semua kayaknya itu Buat anak Itu makanya Kadang abang-abangnya Suka ngiri Sebentar-sebentar Beliin apa Beliin apa Lagi senang-senang Jalan melihat Ih mainan buat anak Nol sampai tujuh tahun Cuma tujuh sampai Empat belas tahun Mereka harus dibuat tegas Makanya dalam hadithnya Dikatakan Bahwa Muru awladakum Wahum abna'u sab'in Wadribuhum Wahum abna'u ashrin Perintahkan anak itu Sholat Ketika dia sudah mulai masuk Umur tujuh tahun Artinya mulai tegas Dan pukullah dia Artinya pukulan yang tidak Berbekas ketika sudah Berumur puluh tahun Jadi dari tujuh tahun itu Dia harus kemudian Tahu operaturan di rumah itu apa Mesti ngaji Belajar sungguh-sungguh Jangan bohong Kalau tidak Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Dikatakan tujuh tahun yang ketiga Artinya empat belas tahun berikutnya Dia akan menjadi kawan atau lawan Udah mulai membantah Udah mulai belajar-belajar Sedikit-sedikit Bohong Itu nanti ada rinciannya Ketika kita habis sholat maghrib Kita lihat anak kita kok masih belum beranjak Dari depan TV Mas udah sholat Sambil nunduk Tapi gak berani natap kita Udah mah Hati-hati Ini berarti dia sudah mulai berbohong Dia gak berani natap kita Dan kita juga Tadi dari tadi Perasaan dia gak bergemi Ringkasnya gunakan bahasa yang tidak langsung menukik Seperti itu Udah jam berapa nih Game terus Ya sebentar lagi sholat Berarti dia belum sholat Bapak ibn Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Jadi kembali bahwa Tapi kalau propotik parenting itu nanti dibagi lagi 7 sampai 10 10 ini lagi Ada sedikit perbedaan Cara Yang diajarkan Baik Bapak ibn Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Yang berikutnya adalah Ucapan istighfar itu adalah Ungkapan marah orang tua Atau gimana Tadi ada anak sampai kemudian ketika ditanya Kamu tau gak astagfirullah Ya saya tau Pokoknya kalau saya nakal Ibu saya akan ngomong Astagfirullah Jadi yang tau anak itu Astagfirullah adalah ungkapan orang tua Kalau ngelihat anaknya bandel Mirip dulu murid-murid saya Belajar bahasa Arab Dia bilang Ustadz Kita kursus udah sedemikian lama Kagak paham bahasa Arab Tapi satu kata yang kita tau Apaan tuh? Kalau Ustadz udah ngomong Toyib Ah itu kayaknya ceramahnya udah hampir selesai Toyib Insyaallah Nah itu gitu Itu doang yang dia faham Kalau udah toyib Ah kayaknya udah selesai nih taujihnya nih Karena kalau udah toyib tuh Biasanya udah mau habis Kalau yang lain-lain Kagak paham Nah kembali Bapak ibn Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Jangan sampai keliru seperti ini Astagfirullah Sebenarnya adalah ungkapan kita Memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu bagaimana kok Kalau ngelihat ada Sesuatu yang tidak tepat pada orang lain Bukan hanya anak kadang Kemudian kita kok Astagfirullah Bapak ibn Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Itu adalah sebuah ungkapan Kalau memang itu terjadi Sesuatu yang tidak menyenangkan Itu pada pasangan kita Sesuatu yang tidak menyenangkan Itu pada anak kita Kita beristighfar Ya Allah jangan-jangan Ada peran dosa kita nih disini Jadi begitu Lalu apakah kemudian itu Permohonan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Buat orang yang Katakanlah Lawan itunya kita Bapak ibn Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Sebenarnya sih bisa saja penggunaan itu Itu kan tergantung penggunaan kita Cuma pada intinya sebenarnya Astagfirullah adalah Ungkapan mohon ampun Buat si pengucapnya Pada saat dia melihat sesuatu yang Tidak mengenakan dan ke dia beristighfar Adalah dia memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ada andil dia dalam Orang tersebut Sehingga kok melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Mirip seperti Bapak ibn Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Saya sempat bertanya ke Orang-orang Arab Kenapa orang Arab itu Kalau kita bilang syukron Jawabannya apa? Afwan Padahal kalau orang barat Kalau kita bilang thank you Jawabannya apa? Terima kasih Jawabannya kembali Ternyata itu punya filosofi Bapak ibu Jadi ternyata bahwa Pada saat ada orang berterima kasih kepada kita Itu mesti kemudian kita tekan rasa sombong kita Dengan mengungkapkan Afwan itu kan minta maaf Jadi seolah-olah ingin mengatakan Terima kasih Maka orang yang diterima kasihi akan mengatakan Minta maaf Cuma itu yang bisa saya lakukan Tidak menempuk diri Terima kasih Kembali Makanya syukron tidak Waiyakum Tapi syukron Afwan Mirip saya sempat ke sekolah Islam di Mesir Ketika seorang guru Bertanya Ada yang tahu jawabannya? Kalau disini kan kita ngangkat tangan ya Itu disana Bukan ngangkat tangan Tapi teriak Allahuakbar Allahuakbar Saya bilang kok ini mengucapkan takbir Ya kita lagi ngedidik Bahwa walaupun anak-anak itu Tahu jawaban yang ditanya sama guru Tapi jawaban itu dari Allah SWT Jadi nanti kalau pinter Kagak sombong Kembali bahwa itu tergantung penggunaan Bapak Ibu yang Allah SWT Terah rahmati Demikian Yang mungkin saya bisa sampaikan Oh Apakah boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya singkat saja Menanyakan ada satu Hadis Tentang Mungkin dengan Satu sepotong hadis ini Ustaz bisa jelaskan buat jama' Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menanyakan Mengenai orang meninggal Pak Yang ada tiga amalan Yang bisa membantu Ampunan dari Allah Bagaimana kalau salah satu Tiga amalan itu Tidak dikaruniai Anak oleh Allah Yang kedua Mengenai syukur Ucapan syukur Tadi dibicarakan Sama Bapak Bahwa Alhamdulillah Hirobil alamin Bagaimana kalau sudah terbiasa Subhanallah Alhamdulillah Hirobil alamin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Supaya tiga Ada pertanyaan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan saya Pak Mendidik anak memang dari kecil sampai mati ya Pak ya Tapi Kalau sudah dewasa Apakah orang tuanya selalu mendidik terus Maksudnya Selalu mendorong sholat terus Soalnya di Amerika ini Pak Kadang-kadang Ya sholat sih Tapi bolong-bolong Karena ya sekolah Ya kerja Ini itu Jadi tidak bisa Mengawasi terus Pertanyaan saya Bagaimana Untuk Menasehatinya Atau mendidiknya Tentang ini Yang kedua Seorang istri Mengharapkan surga Karena ridho suami Di Amerika ini Pak Boro-boro Masakin Masakan enak Dari mertua Kita kadang-kadang makan pun Jarang bareng Pak Yang mana itu Pak Yang ketiga Yang ketiga adalah Bolehkah Kalau berdoa Itu sambil jalan Maksudnya Dalam keadaan drive begitu Tidak harus sholat Tidak harus sholat Karena kalau lagi drive itu Kadang-kadang Saya ini Apa Berdoa Kayak macam Hasbunallah Nimal wakil Nimal maulah Nimal wakil Nasir Terus langsung berdoa Pak Kadang-kadang disitu Sampai nangis Karena ya Keadaan nasib Begitulah Itu tadi Bisakah berdoa itu Sambil Drive Begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Pertanyaan-pertanyaannya Makin malam semakin hangat Walaupun sudah mulai terasa desakan dari dalam Dimana yang ditanyakan yang pertama adalah Hadith Nabi s.a.w. yang menyatakan Wattaku farosatal mu'min Fa innahu yanzurubinurillah Berhati-hatilah dengan firasat orang beriman Karena dia memandang dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Imam Ibn Rajab al-Hambali Beliau mengatakan apabila Seseorang benar-benar meneliti makanan yang masuk ke dalam dirinya Dia mentaati Allah dalam melakukan perintahnya Takut dengan yang haram untuk dia lakukan Maka dialah yang mampu untuk kemudian memiliki firasat seperti itu Jadi Bapak ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Ketika orang-orang itu Betul-betul taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang tersebut mengamalkan semua perintah Allah Ngejaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam dirinya Maka pada saat orang itu memiliki firasat Itu adalah firasat yang tepat Itu terjadi Pak ketika di zaman Imam Ahmad bin Hamba Ketika Imam Ahmad sedang dalam suatu majlis Beliau kemudian ditanya oleh seseorang yang duduk di belakang Orang tersebut bertanya Ya Imam Bisakah kau menerangkan hadis ini Hati-hatilah dengan firasat orang yang beriman Karena dia melihat dengan cahaya Allah Imam Ahmad menundukkan kepalanya Kemudian dia pandang orang itu dan dia mengatakan Masuk Islam lah wai kafir Ternyata orang itu orang kafir Jadi kembali Bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Tapi sekali lagi Makanya kalau di hadis 37 dari hadis Arba'in Ada yang hafal gak disini hadis Arba'in? Rata-rata mentok di hadis kedua Hadis pertama Inamal A'malub bin Yat hafal Masuk hadis kedua Waduh panjang benar hadis Jibril ya Shadidu bayadithiab Shadidu sawadithiab Wah gitu panjang Hadis ke 37 dalam kitab hadis Arba'in Pak Itu cerita ataupun hadis Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis kudsi Barang siapa yang menyakiti waliku di dunia Maka aku persilahkan baginya untuk berperang dengan diriku Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali disini adalah Bukan orang yang ngaku-ngaku wali seperti kita Bukan Kalau orang yang ngaku wali seperti kita memang agak aneh Ketika misalkan kita tanya Lu kok gak sholat Jumat? Saya sholat Jumatnya kan di Masjidil Haram Waktunya aja udah beda 4 jam Kagak mungkin Gak ada di Masjid alasannya katanya udah sholat Nah Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Jadi ternyata di ayat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali Allah itu adalah A'udzubillahimna syautanirrajim Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun Ketahuilah bahwa alih Allah itu mereka tidak takut dan tidak bersedih Allah melanjutkan siapa mereka Alladzina amanu wa kanu yatakun Orang yang beriman dan bertakwa Imannya kuat amalnya kelihatan Itulah mereka-mereka yang bisa dengan firasatnya Mengetahui akan apa yang berlaku Karena sesungguhnya dia dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Yang berikutnya Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Hadith Idhamatabnu'adam Bagaimana kalau salah satunya tidak terpenuhi Itu juga memang Bapak Ibu yang Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Itu kalau bisa tiga-tiganya Alhamdulillah Tapi kalau salah satunya tidak mengapa Punya anak atau tidak punya anak Itu amanah sekaligus menunjukkan kuasa Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syautanirrajim Lillahi mulkus samawati wal ard Yahabu limayya sha'u inathan Wa yahabu limayya sha'u dhukura A'u yuzawijuhum dhukranan wa inatha Wa yaj'alu mayyya sha'u aqiman Innahu alimun qadir Allah mengatakan Lillahi mulkus samawati wal ard Milik Allah lah Kerajaan langit dan bumi Yahabu limayya sha'u inathan Allah ngasih kepada hamba yang Allah kehendaki anak perempuan Pengen anak perempuan Karena Allah yang memberi Wa yahabu limayya sha'u dhukura Dan Allah memberi kepada hamba yang Allah kehendaki anak perempuan Dari anak pertama Oh ternyata laki Kali aja anak kedua Anak kedua laki lagi Ah anak ketiga nih masa ya udah dua laki Yang ketiga gak cewek Laki lagi Mungkin keempat nih Sambil udah mulai agak tipis harapan Laki lagi Kali ini yang kelima nih Laki lagi Itulah keluarga saya Lima laki semua Saya anak bungsu Makanya udah deh kata ibu Untuk menghibur ntar juga mantunya cewek Jadi wa yahabu limayya sha'u dhukura Allah memberi kepada hamba yang Allah kehendaki Anak laki-laki semua Kelanjutannya Allah mengatakan Au yuzawijuhum dhukuranan wa inata Atau Allah memberikan pasangan jenis bagi Anaknya Anaknya itu bisa Laki perempuan Laki perempuan Ada seorang kakak kelas senior Beliau alumni Madinah Tinggal di Jogja Ketemu Ustaz punya anak berapa Jadi waktu saya masih kuliah ke Cairo Anaknya itu udah empat Kalau masalah Saya tamat Berarti kan Saya ninggalin Indonesia Sembilan tahun Ustaz anaknya berapa Dua Dua Perasaan dulu udah empat Dua jenis maksudnya Yang laki lima Yang perempuan enam Dua jenis Nah Bapak Ibu yang Allah SWT Rahmati Di ujung dari ayat itu Allah SWT mengatakan Wayaj'alu Di sini pakai wayaj'alu Kalau tadi Yahabu Wayaj'alu mayyash'a'u aqima Dan Allah menjadikan Di antara hamba yang Allah kehendaki Aqim Aqim itu tidak punya anak Di ujungnya Allah mengatakan Innahu alimun qadir Allah maha tau Dan Allah maha kuasa Jadi anak Adalah pemberian dari Allah SWT Dan dia amanah Jadi kalau sampai kemudian hadith itu kan tadi Ustaz Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Anak yang soleh Bagaimana kalau kemudian Ya Allah saya gak punya anak Gak usah kemudian bersedih Baik Bapak Ibu yang Allah SWT Rahmati Ustaz tadi mengatakan Di awal Bagaimana dahsyatnya Ungkapan Alhamdulillah Tapi saya ini terbiasa Dengan subhanallah Alhamdulillah Tidak mengapa Dalam hadith yang geratkan oleh Imam Muslim Nabi SAW mengatakan Alhamdulillah Yamla'ul mizan Wasubhanallah Walhamdulillah Tamla'anima Bainal arti Wasamawan Ucapan Alhamdulillah itu bisa Memudat Timbangan kita itu berat Subhanallah Walhamdulillah Itu bisa kemudian Memenuhi timbangan Langitan bumi Artinya Ini juga ucapan yang baik Jadi tidak mengapa Yang berikutnya Mendidik anak Kalau udah dewasa Apakah kita mesti sering Mengawasi atau tidak Bapak Ibu yang Allah SWT Rahmati Menasehati Membimbing Jangankan pada anak Pada orang lain saja Tidak ada istilah berhenti Apalagi sama anak Cuma kalau yang ditanyakan Apakah orang tua Bertanggung jawab Kalau dia sudah nasehatin Ternyata anaknya Tidak seperti yang dinasehati Kalau ditanya tentang tanggung jawab Maka pada saat Seseorang itu Akil balik Dia sudah mempertanggung jawabkan Dirinya sendiri Tapi kalau yang namanya Nasehat menasehati Mengawasi itu Sampai terus Jangankan Saya katakan Sama anak Sama saudara kita Muslim yang lainnya saja Itu kita masih sering Menasehati Jadi kalau ke anak Juga jangan sampai kita putus Jangan sampai kita putus asa Terus kita nasehati Cuma tanggung jawab itu Tidak Tidak terbebani Kepada orang tua Ketika anak sudah dinasehati Anak sudah diajak Tapi kemudian Tidak seperti yang dinasehati Yang menarik nih Istri kan mengharapkan surga Dengan dia Bakti Dan juga Melayani suami Ini makan bareng saja Jarang Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Ada hal-hal fisik Ada hal-hal non-fisik Yang bisa kita lakukan Pada saat kondisi Yang sangat-sangat Mendesak Seperti yang dirasakan Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Yang pertama Ibu bisa menyempatkan Hal-hal yang lain Contoh Tetap mendoakan suami kita Bersabar Dengan segala Kekurangan Dari suami kita Begitu juga Dengan suami Pada saat Hal-hal Misalkan makan barang ini Jarang Apa yang bisa dilakukan Buat istri Sehingga Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Dalam kondisi Kita hidup disini Yang kondisinya Tadi mendesak Mungkin harus kerja Kadang shiftnya Dan lain sebagainya Maka sebenarnya Bisa disiasati Dengan hal-hal lain Yang menunjukkan Bagaimana kita Perhatian kepada Pasangan kita Yang berikutnya Bolehkah kita berdoa Berzikir dalam Keadaan berair Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Para ulama mengatakan Zikir dengan doa itu beda Kalau zikir adalah Menyebut dan memuji Ataupun mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Ucapan-ucapan Alhamdulillah Subhanallah La ilaha illallah Ini zikir Kalau doa Itu adalah Bentuk permohonan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Imam An-Nawawi Dalam kukunya At-Tibyan Al-Adhkar Maaf Beliau mengatakan bahwa Zikir itu Lebih utama Walaupun kita Sebenarnya diminta Juga berdoa Tapi ketika kita berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka ini adalah Lebih utama Karena kita menyebut Tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan doa itu Sebenarnya Allah maha tahu Apa yang menjadi Hajat kita Tanpa diucapkan Juga Allah Allah tahu Jadi yang lebih Ditekankan itu Adalah zikir Kita memuji Allah Subhanallah Alhamdulillah Nah sekarang Yang menjadi pertanyaan Boleh gak dalam Keadaan drive Kalau kita melihat Adabnya Memang adabnya itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmati Adalah bagaimana Kita dibuat Atau kita Menjadikan diri kita itu Dalam keadaan Memang yang Yang baik Yang sopan Cuma Ini ada cuma Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmati Kalau memang Niatan kita ingin Memanfaatkan Waktu Di mobil Daripada kita Nengok Nengok Melihat yang Gak jelas Kita pengen Ngisi Dengan sesuatu Yang lebih Bermanfaat Kita berzikir Maka Bapak Ibu Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmati Dia adalah Diberihkan Karena pada hakikatnya Kita dibinta Untuk banyak Berzikir Orang-orang yang Yang zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan Diri Duduk Terbaring Jadi karena itu Zikir bisa lebih Fleksibel Apalagi Kalau sampai Kemudian Kita Internalisasi diri Kita hayati Sampai kemudian Kita Merasa Khusyuk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian Saya kira yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada pertanyaan lagi Ada pertanyaan Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya gini Pak Seperti Tempoh hari Ada yang menanyakan Masalah Lesbian Oke Ini kisah nyata Pak Ada Temen Yang punya anak Punya kecenderungan Tidak lurus Seperti itu Umurnya sekitar Pertengahan remaja gitu 15-14 Kayak gitu Si anak itu Dalam kondisi Di press juga Artinya Tertekan begitu Pernah si anak itu Menyatakan Bapak dia Itu ingin Bunuh diri Terus kemudian Apa si orang tuanya Mendeteksi bahwa Si anak itu Walaupun masih early Ada kecenderungan Untuk tidak lurus Nah terus Mereka berkonsultasi Kepada dua psikolog Nah salah satu psikolognya Adalah menasihkan bahwa Karena si orang tuanya Itu ingin Bahwa Anak itu Dineshati Supaya kecenderungan Untuk tidak lurus Itu Diperbaiki gitu Salah satunya Dengan mengontak Apa namanya Ustadzal dari sisi agama Nah Psikolog yang satunya Adalah berargumen begini Anak itu Lagi di press Jangan Itu Di stop Biarkan Biarkan begitu Soalnya kalau Nanti di stop Kecenderungan bunuh dirinya Mungkin akan jadi Meningkat Nah Argumen si psikolog itu Apa namanya Psikolog ini Orang muslim Cuma kelahiran amerika Artinya mungkin Lebih Lebih Liberal Dibanding kita Si psikolog itu Berargumen bahwa Kecenderungan Seperti itu Tidak apa Asal Tidak melakukan Artinya maksudnya Tidak melakukan Berhubungan dengan Sersama jenis Contohnya begini Kita mungkin Tertarik dengan Tetangga kita Mau serong gitu Cuma kita Menahannya Tidak berserong Jadi Karena tidak melakukan Serong itu Dosa itu Tidak ada Jadi kecenderungan Tidak lurus itu Tidak apa-apa Asal Jangan dikerjakan Nah pertanyaannya adalah Apakah Seperti itu Sesuai dengan Islam Terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Lagi 10 Supaya 3 Oke silahkan Ustaz dijawab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu Ala rasulillah Wabad Bapak ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmati Ada satu ayat Di surat Al-An'am Disitu Allah Bercerita tentang Bani Israel Jadi Bani Israel ini Mereka hidup Di pinggir laut Di tepi pantai Dan orang-orang Bani Israel ini Tidak boleh melakukan Aktifitas Pada hari Sabtu Cuma Di ayat itu Allah Subhanahu wa ta'ala Menggambarkan A'udhu billahi minasyautani rojim Justru pada hari Sabtu itu Ikan berdatangan Ketepi pantai Dalam keadaan bergrumul Dalam reyat Ibn Kathir Ikan itu bisa ditangkap Pakai tangan Cuma datangnya hari Sabtu Kalau bukan hari Sabtu Kagak ada tuh ikan Kita gak bicara tentang Bani Israelnya Saya yang tertarik adalah Dengan perenungan seorang ustad Beliau mengatakan Ini mohon direnungi Tapi saya kira tepat Ujian akan datang Di titik lemah kita Orang yang lemah Tentang perempuan Akan diuji disitu Udah punya anak juga Ada aja yang demen Orang yang lemah Dalam bidang harta Ada aja dipercaya Megang duit inilah Megang uang kas inilah Padahal dia lemah disitu Orang yang lemah Dari segi kehormatan Dia suatu saat Akan mendapatkan Orang gak hormat Sama dia Ujian akan datang Di titik lemahnya Bapak Ibn Kathir Termasuk diantaranya adalah Kita sayang sama anak Terkadang diuji sama anak Yang ini saya sampaikan Di awal adalah bahwa Ini semuanya adalah ujian Kalau di surat Al-Anbiya Ayat 35 itu kan Kami akan uji kalian Dengan hal yang menyenangkan Dan tidak menyenangkan Sebagai cobaan Bisa dicari di Youtube Ada ceramah saya di Qatar Tentang ujian berbagai warna Dan rasa Bapak Ibn Allah SWT Kembali kepada pertanyaan ini Ini gimana nih Anak ada kecenderungan Tapi belum berbuat Berarti kalau saya tangkap Dan anak ini Sangat depresi Sampai dia mau bunuh diri Ada seorang psikolog muslim Yang kemudian mengatakan Biarin aja anak itu Punya kecenderungan Kayak begitu Yang penting dia jangan stres Sebenarnya Bapak Ibn Allah SWT Tidak ada yang kemudian Apa namanya Salah Ataupun bertentangan Dengan yang disampaikan Oleh keinginan Daripada Sang orang tua Untuk kemudian Menghadirkan ustad Untuk menjelaskan hal itu Tinggal Kita pilihkan Bagaimana cara ustad itu Menyampaikan Contoh gini Bapak Ibu Kalau sempat mencari Beliau sudah menjadi Seorang terkenal Namanya Sheikh Amru Khalid Beliau tamatan Al-Azhar Tapi kalau ceramah Biasanya kan Sheikh Azhar itu pakai Baju khusus Pakai torbus ya Kalau beliau pakai jas Jadi dialognya itu Buat anak-anak muda Jadi sempat Waktu itu dia tanya Ya Sheikh Beliau tetap dipanggil Sheikh Bagaimana hukumnya pacaran Orang biasanya Kalau ditanya tentang hukum Yang keluar ayat Atau hadis Tapi beliau Menjawab gini Kamu kalau pacaran Biasanya pakai telepon Atau enggak Pakai telepon Teleponnya telepon rumah Atau telepon sendiri Telepon rumah Teleponnya malam-malam Apalagi mamah tahu Malam-malam Itu pulsanya berapa Kamu pakai Kamu kalau mamah Tiba-tiba bangun Dan nanya Kamu sedang telepon Siapa nak Jujur apa enggak Bisa dipahami Jadi ternyata pendekatan Begitu Jadi si anak itu Oh iya ya Kalau saya pacaran Berarti saya akan Telepon Dan itu akan Menggunakan telepon Dengan biaya sekian Berarti dia akan Jadi bohong Sama orang tuanya Kalau ditanya Ngapain malam-malam Telepon Dan banyak blablabla Intinya adalah Oke Jadi begitu Kamu tinggalkan pacaran Oke Sheikh Jadi tergantung Tinggal kita melihat Caranya Intinya adalah Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Itu disampaikan Jangan sampai kemudian Ada juga Misalkan Kejadian di Mohon maaf Di Malaysia Ada seorang anak Saya enggak tahu sekarang Masih zaman belum Friendster Itu ada seorang anak Yang Justru orang tuanya Bukan tahu Daripada anak Artinya Bukan orang tuanya Yang tahu Jadi mohon maaf Si anak foto sendiri Di kamarnya Dalam keadaan Tanpa pusana Dan kemudian Desher di friendster itu Ya namanya Anak remaja Kadang Dan tadi Sudah mulai ada Kecenderungan Jadi Bapak Ibu Allah subhanahu wa ta'ala rahmati Sang ustad Kemudian Bercerita Sama orang tuanya Blak 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 Dibuatlah strategi Intinya adalah bahwa Ini perbuatan yang Enggak baik Cuma tinggal caranya Yang pertama Disepakati Orang tua Jangan langsung marahin Anaknya Karena kalau dia marahin Berarti akan ketahuan Bahwa ini Wah ini susat Ngadu nih Emang orang tuanya Kalau sudah demikian Anak tidak akan lagi Percaya sama Ustaz tersebut Oke itu satu Yang kedua Orang tua Sudah mulai diminta Untuk perhatian Untuk stres ini kan Apa nih solusinya Pasti ada sebabnya Akarnya apa Mungkin enggak perhatian Mungkin beban dari sekolahnya Humuknya terlalu banyak Cari dong akarnya Tinggal nanti Ustaz Dalam bentuk Ngasih menyampaikan Kepada dia Bukan cuma dalam pengajian Diajak jalan Ditanya Dia punya pacar belum Emang boleh satu Enggak nanya Wah saya sih Enggak terlalu suka Sama perempuan Nah berarti dia sudah Ada kecenderungan Sebenarnya sih Kalau tertarik saja Boleh Kan begitu Itu kan sudah mulai Menterapi Jadi kembali Bapak Ibu Allah SWT Rahmati Saya kira Ini agak berat ya Tentang masalah Kecenderungan Kepada hal ini Dan Selagi sedini mungkin Memang kasusnya beda Saya enggak tahu Tentunya akan Akan perlu di eksplor Cuma kalau kejadian Tadi itu adalah Dia dulunya korban Sempat sekolah di Indo Dan di Indo itu Pramuka itu ada persami Perkemahan Sabtu Minggu Ternyata dia sempat korban Dari kakak kelasnya Ketagihan Nah itu beda case-nya Jadi kembali bahwa Saya kira Enggak ada masalah Di nikah dengan Ustaz Tinggal Ustaznya yang cocok Yang gimana Jangan sampai Kemudian Pas dihubungin Langsung dicariin Ayat hadis Wuduh Tambah syok memang Tambah syok Tinggal gimana Cara penekatannya Intinya adalah Sebenarnya kan Tersampaikan kepada Anak tersebut Bahwa hal ini Adalah tidak dibenarkan Caranya Ya bisa dengan Cara dialogis Dengan cara yang Lebih smooth Dengan cara yang Lebih elegan Sehingga anak tersebut Bapak Ibang Tersampaikan maksudnya Tapi juga Mereka Ataupun anak tersebut Bisa terselesaikan Apa sebab Stres dan depresi Jadi memang paralel Orang tuanya juga harus Kemudian Introspeksi diri Apa yang menjadikan Anak ini Stres atau depresi Jadi kembali Bapak Ibang Allah SWT Ya demikian Mungkin Orang Arab bilang Allabibu Bil isyarat Ya fahamu Orang yang cerdas Dengan isyarat Saja dia faham Jadi kalau Ustaz itu Cerdas Enggak perlu ada Kertas kecil Satu lima menit lagi Kita ngeliat Wah jamnya segini Duduknya udah mulai glisah Jamnya gede Udah mulai kerbek-kerbek Di perut Jadi saya kira demikian Mohon maaf Atas kekurangan Dan berarti besok Oh nanti dulu Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati